saya akan memberitahukan cara memasang kapas kopling motor legenda ini motornya motor legenda ya jadi jujur dengan video ini saya posisinya telah membongkarnya sebelum kita memasang perhatikan bagian kopling yang telah dibongkar ini ini ada sering tebal itu harus pasang duluan kemudian posisi rank ini usahakan tepat kita langsung saja pertama sekali kita ambil yang namanya gigi tunggu ini namanya loncengnya kalau motor legenda dia memiliki rank tebal yang ada di dalam caget sprocket itu pasang kemudian ambil kopling gandanya atau sepatu sprocketnya itu dipasang setelah itu periksa apakah ini mutar searah jarum jam ya kalau dia searah jarum jam berarti itu sudah benar kedua gigi sarang kopling ini adalah rumah kopling dia memiliki bos jadi bosnya ini letakkan aja di sini Iya kemudian kalau dia motor green dia tidak memiliki yang namanya rengin kalau dia legenda supra fit dia memiliki reng letaknya di sini ya kemudian karena konsumen meminta saya untuk memasang kampas kopling yang baru saya memasangnya ini ini mereknya ahm jadi kita akan memasangnya ya iya cara memasangnya pasang kain koplingnya habis itu platnya ini jadinya eh satu-satu ya habis itu kain kopling lagi pelatnya kain kopling pelat tersebut empatnya kita pasang jadi seperti ini dia ya kemudian kaki empat ini yang telah dikomplikkan dengan kain kopling atau kampas kopling itu kita letakkan jadi posisinya reng ini tetap ada ya tetap dia di dalam dan kemudian ini kita pasang coba perhatikan cara saya masang ya Kampas kopling yang paling atas itu letaknya diparet yang bagian bagian satu jadi satu misal dia ya jadi seperti ini ya Iya Iya itu ya satu di sini ini tiga di sini ya oke Hai baik jadi cara memasangnya tidak bisa hanya sendiri-sendiri tidak bisa hanya rumah koplingnya saja atau gigi tungkunya saja duluan enggak ada enggak seperti itu kalau seandainya motor legenda atau superfit ini harus rempak kita pasang penampung oli di bawah kemudian kita ambil lonceng tadi atau gigi tunggu itu kita serempakan jadi posisinya seperti ini ya ini ini gigi ketemu dengan gigi yang bawah nah ini ini misal gigi ini Hai ketemu dengan yang bawah situ ya oke jadi seperti ini dia oke baik kita langsung memasangnya ya oke jadi lihat bagian di gigi tunggu ini gigi rumah kopling tidak ada langsung masuk jadi ini usahakan diputar dan kemudian di tetapkan Oke jadi sekarang sudah terpasang dengan benar baik sebelum Anda mengunci atau memasang mur baik di sprocket sini atau mur yang ada di eh asarang kopling yang yang nantinya itu dilengkapi dengan reng-reng ini ya dilengkapi dengan reng-reng pertama sekali dulu ini perhatikan lonceng ini lonceng ini dia bisa muter seperti ini Oh ya tetapi dia ke kanan dia ngikut semua Hai itu berarti posisinya sudah benar sudah bagus kemudian bagian kaki empat atau di rumah sarang-sarang kopling ini seperti juga sebelum kita kunci ini kiri-kanan dia ada prenya jadi itu perhatikan yang sebelum Anda mengunci baik jadi kita langsung saja pada cara menguncinya saya rasa cara menguncinya pun anda sudah ngerti ya eh pertama sekali karena legenda dia ada rank polos kemudian ada rang spesial lengkuk dia habis itu ada murnya begitu juga dengan yang bagian loncengnya ya ini ada plat ada rang dan kemudian ada murnya baik jadi kita akan kunci setelah anda yakin telah mengunci ini kembali anda periksa apakah ini berfungsi apa tidak jadi tetap seperti dia iya kedepan dia muter semua begitu juga yang bagian koplingnya jadi seperti ini ya Oh ya jadi kalau sudah yakin tinggal melengkapi kita memasang yang namanya baut bagian penampung dikunci dengan kuat bagian baut bawah itu setelah dikunci bagian bawah ini ada per kopling press kopling empat ya itu dipasang kemudian ada penutupnya ini kita pasang jadi caranya seperti ini waktu anda mengunci ini karena ini sangat lawan dan sering patah atau bahasa Jawa itu tugel gitu jadi ini jangan langsung di kunci kuat ini harus eh di ratakan aja dulu seperti ini cara nguncinya ya benar-benar pelan-pelan satu-satu dan diratakan dia cara nguncinya karena ini rawan patah Hai habis itu sebelum anda menguncinya lebih jauh perhatikan kedudukan per Hai seperti ini ya ini kan salah ini Hai perhatikan kedudukan per ya perhatikan semua dicek semuanya kemudian setelah memang sudah terletak dia pada posisinya anda tinggal meneruskan dan mengunci ya ya kemudian Hai ada penutup untuk Hai jalannya oli itu ditutup di kunci dengan baut 8 Hai dan jangan lupa dikencangin dan yang terakhir ini yang perlu benar diperhatikan ya di as operan as operan dia memiliki yang namanya as sepanjang ini dia ada garis ya ini ada garis lurus ke atas ini yang perlu diperhatikan yang disaat anda mau masak Oh ya kalau ini ndak ada perlu pada noknya atau posisi top jadi ini yang perlu diperhatikan cara masanya ya garis ini ke atas Hai dan kemudian ada titik yang nongol di bagian pelatuknya ini ya Hai itu yang harus diperhatikan jangan sampai salah letak Hai jadi Hai seperti ini ya oke nah itu garis Hai garis titik Hai jadi itu ya jangan salah letak kalau sudah anda yakin tinggal memasangnya Oke jadi Anda tinggal memasang bag dan setelah itu yakinlah bahwa Anda bisa melakukannya sendiri di rumah terima kasih hai 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 hai